Intro Saudara-saudari Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius 45 ayat 17-19 Dalam kotba di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini Satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil Dan mengajarkannya demikian kepada orang lain Ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat Ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran wartakabar Sukacita Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia Mungkin ada rasa takut ketika kita berserah kepada kehendak Tuhan Takut bahwa kehidupan yang kita kenal akan berubah dengan cara yang dramatis Kehidupan yang selama ini kita lakukan berubah dengan cara yang berbeda Saudara-saudari Tuhan menenangkan hati dan pikiran para murid Ketika Tuhan mengatakan kepada mereka Bahwa dia tidak datang untuk menghapuskan hukum Taurat yang mereka pegang teguh Tetapi untuk menggenapinya Mengikuti Tuhan dalam kehidupan ini juga membutuhkan ketatan pada hukumnya Dan mengalami perubahan yang terkadang menyakitkan pada pikiran dan tindakan kita Saat kita perlahan-lahan diubah menjadi orang-orang kudus yang dia panggil Saudara-saudari Semoga kita dengan teguh memberikan fiat kita kepadanya Percaya bahwa Tuhan memiliki kepentingan terbaik dalam pikiran kita Masing-masing dari kita memiliki tanggung jawab yang serius Untuk merawat mereka yang baru dalam perjalanan rohani Bagaimanapun juga kita telah diberi iman Diberikan banyak karunia roh kudus melalui sakramen-sakramen Dan komunitas Kristen kita mendukung kita dalam perjalanan menuju surga Tanggung jawab kita adalah membagikan pengalaman iman kita itu kepada orang lain Dengan semangat kerendahan hati yang tulus Penuh kasih seperti kasih Kristus sendiri Siapakah yang terbesar di dalam kerajaan surga Mereka yang menaati perintah-perintah Tuhan dan mengajarkannya Membagikan kasih Kristus kepada orang lain tanpa pamrih Adalah salah satu cara terbaik untuk membuat kerajaan alam menjadi hidup di dalam hati kita Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda Allah adalah kebunyiakan Sabda Allah adalah kebunyiasi yang terbaik untuk membuat kerajaan alam menjadi hidup di dalam hati kita Hidup kita